Intro Bebas saya pelajari, saya lihat di medsos sekarang ini sudah sangat viral ya Sudah sangat viral, orang melihat ini akan bebas Setelah menjalani sebagai pidana hampir 10 tahun lebih Perjalanan yang sangat panjang Kami ingin share, kami ingin bagikan ke publik Bagaimana suka duka perjalanan hidup ini selama 10 tahun Yang kami bagi dalam 3 bagian Pertama, mulai dari NG lahir sampai dia menikah Kedua, sesudah dia menikah dengan almarhum yang kami sangat hormati, Haji Mas Syed Lalu ketiga, sesudah dia, sesudah almarhum meninggal Lalu dia melanjutkan hidupnya Sampai nanti sebentar akan keluar dari penjara Dan harapan-harapan kita ke depan, jadi 4 bagian Angelina Sondak itu namanya Angelina Patricia Pinkan Sondak Sondak itu marka kami Lahir di Australia Di Armidel, kota Armidel 28 Desember 28 Desember Lahir waktu kami dengan ibunya dan kakaknya Angelina Saya pergi ke Australia Karena saya mengikuti program Diploma Master Dan Doktor Di University of New England Armidel Atas beasiswa Ford Foundation dan Pemerintah Australia Itu dia lahir di Sada Kami berikan nama Angelina Dan harapan Dia akan menjadi sosok wanita yang cantik Dan mempunyai budi luhur Lalu nama Patricia Itu namanya sebagai seorang wanita yang kuat Tegar Lalu yang terakhir kami berikan juga nama Pinkan Pinkan itu Adalah sosok seorang wanita Biminahasa Yang terkenal cantiknya Tetapi Terkenal kecerdasannya Dan dia dikejar-kejar Dan itu menjadi idola dari banyak Putra dari banyak putri Biminahasa Jadi dari nama ini Menggambarkan Adanya kerinduan Ibu dan bapaknya Saya dengan Ibunya Angie Untuk mendambakan hari depan yang Yang baik tentunya Bagi dia Dan kami namakan Angelina Patricia Patricia Pingkan Sondak Lalu untuk memujudkan impian itu Kami bekerja keras Saya menyelesaikan studi saya Dan ibunya Angie Mencurahkan perhatian banyak Untuk membesarkan dan melidiknya Di Australia Ibunya yang mengurus semua dia Masuk taman kanak-kanak Ikut balet Ikut berenang Ikut olahraga Kalau saya kurang perhatian Karena saya sibuk Hampir 10 jam sehari Di kampus Jadi itu Lalu tahun 82 Kami selesai studi Kami kembali kemenadu Kembali bekerja Melanjutkan pekerjaan Sebagai dosen Di Universitas Samratulagi Dalam tugas-tugas saya sebagai dosen Ibunya yang Hampir 70 persen Mengurus Angie Membawa Ke sekolah taman kanak-kanak Ke SD Sampai ke SMP Di tahun 80an Kami Karir kami agak bagus Karena saya sebagai peneliti Sebagai scholars Sebagai cendekiawan Cukup populer Sehingga kami Mampu Mengirim kembali Angie Ke Australia Yaitu pada kelas 3 Kelas 9 Australia Atau sekarang kelas 2 SMP Kelas 2 SMA Jadi dia SD di Manado SMP Di Manado SMP Katolik Kemudian SMA aja Dilanjutkan di Australia Tapi karena Chris Mohon waktu itu Hanya 2 tahun Kami kembali Tarik ke Manado Tapi prestasinya Sejak kecil Dan juga Sejak Di SMA Australia Cukup menonjol Dia mendapat award Dari Matematika Chemistry Textile And Design Jadi dia bergaul Dengan banyak Siswa-siswa Dari luar Australia Lalu kemudian Karena Chris Mohon Tahun akhir 90an Dia kembali Lalu melanjutkan studi Di SMA Negeri Manado Kelas 2 Kelas 3 Kelas 3 Wah disana Angie cukup bersinar Dia dipilih Sebagai ketua kelas Dan sebagai Mayorat drum band Jadi Kalau SMA itu kan Ada drum band Waktu itu Dan dia Dia agak Selesai SMA Dengan didampingi ibunya Dia aktif mengikuti banyak kegiatan Kontes-kontes Pertandingan-pertandingan Model Dan sebagainya Dia memenangkan banyak sekali pertandingan Hampir 11 Ya Dalam Menjadi Nona Minahasa Nonik Sulawesi Utara Kemudian Miss Novotel Sehingga Mendapat hadiah ke Paris Lalu Suksesnya Sebagai Bidang putri-putrian Di Manado Dia Berangkat ke Jakarta Masuk Kuliah Di Universitas Atmajaya Universitas Katolik Atmajaya Sesudah dia lulus Dia sebetulnya Ditawarkan Untuk Beasiswa Ke Jerman Tapi Karena waktu itu NG itu Sudah sangat populer Dikenal Di banyak daerah Dia direkrut Oleh Partai Demokrat Menjadi Calon Legislatif Bukan di daerah Pemilihan Sulawesi Utara Tetapi Justru Di daerah Pemilihan Jawa Tengah Ya Di tempatnya Ibu Ani Yodoyono Saya Saya gak bisa Mendampingi NG Tapi yang Mendampingi Dia Untuk Ngikuti Kegiatan-kegiatan Putri-putrian Maupun Politik Adalah Ibunya Dan Dia menang Telak Di Jawa Tengah Daerah Pemilihan Probolinggo Eh bukan Probolinggo 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 Magelang Sesudah Terpilih Dia Menjadilah Dia Anggota DPR Anggota DPR Harusnya Dia Mau ke Jerman Tapi Dia memilih Anggota DPR Keberhasilannya Atau Performancenya Aktivitasnya Penampilannya Sebagai anggota DPR Periode pertama Cukup Menjanjikan Sehingga Dicalonkan Lagi Untuk Periode kedua Dan Dia menang Masuklah Dia menjadi Anggota DPR Kedua Dalam Keanggotanya Sebagai Anggota DPR Disana Dia Menjalinkasi Dengan Almarhum Haji Masair Kemudian Haji Datang ke Kami Meminang NG Menjadi Istrinya Waktu Waktu itu Di rumah Dinas Di Joglo Waktu Haji Meminang Dengan Sangat Sopan Saya Menolak Saya Bila Kami Tidak Bisa Terima Kami Tidak Jelaskan Tetapi Sebetulnya Dengan Diskusi Dengan Ibu Haji Ada Dua Faktor Mengapa Kami Tidak Menerima Haji Tidak Menerima Haji Kami Sangat Respek Penampilannya Dan Karir Polisinya Tapi Dari Segi Perbedaan Keyakinan Dan Juga Haji Sudah Berkeluarga Walaupun Sudah Bercerai Kami Agak Ragu Untuk Menerima Haji Jadi Kami Dengan Sangat Halus Kami Tidak Menerima Pinangan Haji Tapi Kemudian Ternyata Tidak Ada Lagi Yang Bisa Menghalangi Perpaduan Cinta Antara Kedua Insan Ini Karena Mereka Mengetahui Kami Tidak Menolak Memang Mereka Mengambil Jalan Pintas Mereka Menikah Diam-diam Tanpa Konsultasi Dan Tanpa Minta Restu Dari KB Tapi KB Menghadiri Pesta Pesta Kecil Peninggahan Yang Mereka Lakukan Bersahabah Orang Tua Haji Di Bali Kami Saya ingat Waktu itu Mereka Menikah Pada Waktu Antasari Menjadi Persoalan Di KPKA Jadi Menikah Mereka Dengan Berjalan Waktu Peninggahan Mereka Membuahkan Seorang Anak Yang Hebat Namanya Kiano Kiano Masaid Lahir Tanggal 9 September 1999 Yaitu Di Rumah Sakit Di Jalan Brawijaya Saya Tahu Waktu itu Waktu itu Ibu Ani Mengirimkan Bunga Ibu Ani Yudhoyodo Mengirimkan Bunga Jadi Ini Masih Sebelum Antara NJ lahir Sampai Menikah Kita Harus Sistematis Dengan Perjalan Waktu Terjadilah Musibah Yaitu Aji Meninggal Dunia Menghadap Khalik Sang Khalik Kami Langsung Datang Dari Menado Ke Jakarta Kami Respek Kepada Aji Karena Pernah Ada Satu Waktu Di Hari Natal Itu Mau Bikin Natalan Di Cilambak Cilandak Aji Itu Aji Menyediakan Kamar Untuk Kami Oma Disada Tapi Walaupun Kami Menghormati Mencintai Aji Tapi Tuhan Lebih Mencintai Dia Tuhan Lebih Mencintai Dia Dan Sejak Aji Meninggal Aji Aji Sudah Menjadi Janda Dengan Seorang Anad Jadi Waktu Itu Saya Bersama Kek Istri Saya Gimana Kita Harus Ke Jakarta Tapi Ibu JNJ Bila Ya Tapi Gimana ada masalah keuangan kita, sebab tinggal di Jakarta ini nggak mudah. Waktu itu saya pasti guru besar dan punya karya yang bagus sebagai akademisi di Benado dengan kiprah nasional dan internasional. Saya bilang, ginilah kita berdoa lah. Kita masih punya modal, tapi mintalah kita kepada Tuhan. Tuhan, aku kan mau ke Jakarta, mau dampingi anak saya yang perlu didampingi. Aku kan harus ke Jakarta, harus mengurus anaknya Enji yang sudah yatim ya. Tolonglah aku, tolonglah kami, kan niat kami ini bagus. Dan Tuhan mendengar doa kami. Juga karena Tuhan mendengar, dan walaupun saya sudah pensiun, tahun 2014, waktu itu saya umurnya 70 tahun. Lalu Tuhan mendengar doa saya, doa kami. Lalu aku ditempatkan oleh kementerian sebagai profesor di Universitas Pelita Harapan. Jadi aku aja, datanglah kita semua ke sini. Income-nya sih lumayan ya. Jadi kita bisa, jadi income itu memungkinkan kami tinggal di Jakarta dan bisa menjenguk Enji. Jadi hampir 2-3 kali seminggu loh kami unjuk. Tiap selama sejak tahun 2012. Ya. Rutin. Untuk menjenguk Enji yang sudah ada di Lapas. Pendampingannya perlu untuk memberikan dukungan muril. Dukungan muril ini sangat vital. Karena perasaan Enji di Jakarta, perasaan yang resah. Perasaan dia seolah-olah sudah tidak punya harapan. Perasaan di pecundangi. Perasaan di mana putusan pengadilan sebetulnya hanya 5 tahun. Pengadilan pertama. Masuk lagi pengadilan tingkat kedua tetap 5 tahun. Tetapi kemudian rival lawan-lawannya meminta dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Ketemu dengan Hakim yang hebat, yang sangat kontroversial, Artijo Alkostar. Dan perlu dia tukar dengan hukuman 2 kali lebih-lebih lipat. Jadi hadirin semua publik, bayangkan keresahan, kemarahan, kegantuan atas putusan ini. Tapi tugas kami sebagai konselor, kami bilang ke Enji. Kita harus menjalani 10 tahun ya. Tidak mudah menjalani 10 tahun. Tidak mudah. Dalam perasaan-perasaan seperti ini. Tetapi, there is no other choice. Tidak ada pilihan lain. Kecuali bertahan, dan menghormati putusan Hakim sebagai seorang warga negara yang baik. Dan di atas langit, ada langit lebih tinggi. Di atas Hakim, ada Hakim yang Agung. Yaitu Allah yang Maha Kuasa. Kita serahkan saja kepada dia. Dan jalani hidup ini dengan segala kesebaran. Hilangkan rasa dendam. Jalani saja. Toh, the most important day of all days is today. dari semua hari. Dari semua hari, yang sangat penting yalah hari ini. Tiap minggu, tiap hari kita. Dan akhirnya, eh, sudah 10 tahun. Tidak terasa, Muji. Biasa saja kita. Ya. Biasanya tidak ada. Kesehatan Eji tetap. Oma-opak juga masih sehat. Kami sudah bawa bawa ulang tahun diperdekaan 15 tahun. Dan yang luar biasa, Si Kiano yang dulunya pendek gitu. Sekarang udah lebih tinggi dari saya. Dan sudah pintar merentah-merentah obaknya. Wih, disuruh bikin kopi lah. Disuruh beli Coca-Cola. Tapi saya senang. Tapi saya senang. Karena kecerdasannya. Jadi, itu yang dihadapi. Lalu, saya tanya ke Eji. Aku kok mau di Youtube ini, mau di wawancara ini? Oh, Pak. Aku nggak tahu apa yang aku mau bilang. Kasihlah temanya. Temanya yaitu, dia berikan, dia kasih ke saya. Temanya. Papi kecewa, tapi tetap mengasihi Eji. Nah, itu judul. Jadi, saya cerangkan dulu kekecewaan saya kan. Saya cerangkan dulu. Sebelum saya, mengapa saya tetap mengasihi dia. Ada tiga kekecewaan. Yang pertama, kekecewaan, karena nasihat-nasihat politik saya kepada dia, dia tidak gubris. Nasihat saya kepada dia yaitu, NG, be careful. Masuk politik itu, bukan hanya seperti domba di tengah serigala, tetapi domba di tengah-tengah serigala berbulu domba. Itu yang aku bilang. Ya, memang dalam tahun pertama, belum terang. Kemudian akhirnya, dia menghadapi petakah, karena kasus hambalang, kasus wiswa atlet, baru aku bilang, benar kan Papa bilang, benar apa salah? Ya, Pak. Sebetulnya saya kecewa dengan kamu. Karena kamu stubborn. Tapi saya tidak bisa untuk marah kamu. You are always in my mind, in my eyes, in my heart. Kamu tetap adalah anak yang tadi saya kasihi. Itu kecewaan pertama. Waktu dia terjerembab sebagai politisi, karena kasus korupsi, saya dicemuk, kawan-kawan saya, akademisi, rekan-rekan saya di Mado. Loh, gimana sih? Katanya akademisi hebat. Katanya guru, katanya pendidik. Katanya rektor, katanya dekan. Anda meluluskan banyak orang, mendidik banyak orang. Orang lain kamu mampu didik. Tapi kok anak kamu, kamu gagal? Gagal karena apa? Karena dia tidak melihara integritasnya. Dia memang sukses dalam banyak hal. Tetapi dari segi intelektual integrity, kami dinilai gagal. Dan kami dicemuk. Saya kecewa, itu kecewaan saya. Kecewaan kedua, yaitu karena dia menjadi mu'alaf. Maaf ya, wajar, wajar ya. Tentu orang tua, juga Anda, menginginkan anak kamu. Jadi, jangan disalahkan saya ya. Bukan saya benci, tapi, pahamilah. Saya, dongkol dong. Dongkol karena, kamu ini, stubborn. Orang-orang lo kok, minta nasihat ke saya. Konsultasi ke saya. Untuk langkah-langkah politiknya. Termasuk, saya membantu kakak saya menjadi gubernur. Ayatim sukses. Jadi gubernur Sulis Utara. Dan membantu Pak Sarundaya sebagai gubernur. Saya memberikan ajus-ajus, ajus-ajus moral dalam bidang politik. Orang lain kok dengar apa? Kok kamu ini lebih dengar orang-orang yang saya bilang, serigalah berbulu domba? Kamu nggak? Papa kecewa? Lalu, yang kedua, waktu dia menjadi mu'alaf, saya dicemoh. Terutama oleh saudara-saudara saya. Karena apa? Papa saya pendeta. Dan saya memimpin gereja, 15 tahun. Dan menjadi tokoh orang tinggi. Jadi, wajar dong kalau mereka marah ke saya. Termasuk, saudara-saudara saya. Lalu, saudara-saudara saya sebagian mengatakan, kucilkan aja, Encil. Jangan lagi anggap dia, saudara kita. Ya ini bener ya. Saya berbicara kebenaran. Jangan usah. Nggak usahlah dia datang ke menadu. Dia udah permalukan nama keluarga besar kita. Ya. Itu saya. Saya mangkal. Saya dongkal. Jadi, kedua kekecewaan ini, dan kekecewaan yang ketiga, kenapa sepertinya dia mendapat putusan yang menurut saya, kurang fair ya. Ya. Tapi saya bilang, Angie, soalnya anda bukan dewa sih. Kalau dewa kan untouchable. Walaupun ada orang-orang lain mungkin yang terkena, tapi karena mereka yang tersentuh, itulah politik. Terima aja itu sebagai politik. publik, ketiga kekecewaan ini, membuat saya berpikir. Apakah saya harus mengkucilkan, Angie? Atau gimana? Saya kemudian berkontemplasi. Saya berkontemplasi. Saya melakukan perenungan yang dalam. Ya, berdoa bahwa istri. Lalu saya datang ke saudara-saudara. Kamu orang Kristen nggak? Ya. Kalau orang Kristen, kalau ditampar pimpi kiri, harus dikasih pimpi kandat. Kalau orang Kristen yang baik, kalau yang bersalah kepada kamu, kamu harus berdoa. Kita harus bukan bodi. Saya aja, kita aja mengampuni musuh-musuh kita. Kenapa kita tidak mengampuni anak kita sendiri, karena lagi. Itu yang saya kasih. Saya beri ketahu mereka, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih terhadap anak kita. Tidak ada. Perbedaan apapun, apapun yang terjadi dengan dia, dia adalah saya, anak saya yang saya cintai. Itu. Jawaban saya itu kemudian agak menenangkan pemikiran-pemikiran ini. tapi saya, Pak Muji ya, saya, ada satu momen, saya berontak kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Tuhan kok tidak fair? Saya kan banyak membantu gereja, saya banyak membantu mahasiswa menjadi sarjana, saya banyak berkorban untuk pelayanan-pelayanan. Kenapa saya harus mengalami musibah ini? Kenapa suami dari anak saya meninggal? Kenapa kakak dari NG itu meninggal? Saya berdoa. Kenapa dia harus menjadi mu'alaf? Saya mentah. Saya berdoa, tapi kemudian saya sepertinya mendapat pengertian roh kudusnya. Saya dengar suara begini. Aku sudah mendengar doa kamu. Tapi Hai Luki Sondak. Siapa sih kamu? Semua sudah banyak kuberikan kepada kamu. Kok cobaan ini kecil saja? Kamu berontak, kamu tidak terima. Apa sih kekuasaan kamu? Aku sudah menjadikan kamu. Aku sudah biayai sekolah kamu. Kamu sudah mencapai sekolah tertinggi mulai dari UNSRAH sampai IPB sampai Australia kembali tanpa orang tua keluar biaya. Ya. Aku sudah memberikan kamu istri yang cantik, yang sehat, yang sudah melahirkan NG, dan sebagai itu. Kok kamu mau tuntut lebih lagi? Cukuplah demikian kasihku kepadamu. Ya. Kamu harus belajar dari Rasul Paulus. Walaupun dia seorang Rasul, tetapi doanya untuk disembuhkan dari penyakit ayam tidak pernah dikabulkan Tuhan. Apa maksudnya tidak dikabulkan? Bukan karena dia tidak mengasihi kamu. supaya kamu tidak menjadi angkuh. Supaya kamu tidak menjadi arogan. Supaya kamu tidak berlagak di depan. Oh, lihat saya ini hebat. Hebat. Saya dekan, saya rektor, saya gini. Anak saya putera Indonesia ada. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, jadi, ya Tuhan, ya Tuhan, awak ini apalah? Awak ini apalah? Kita ini, I am just human. Ya. I am just a man. Kita ini hanya. Nah, atas kontemplasi ini, saya bilang, kita ikhlas saja. kita pasrah. Yang saya bisa lakukan, hanya bisa bermohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, nggak perlu penuhi apa yang saya minta. Tapi, mintalah apa yang saya harus lakukan. Buat Angie. Ya. I am not begging you, but I am ready for you, to order you, to order me, to comment me, you should do this, this. Lalu saya pelajari. Kemarin, saya nonton video. Ada setahun baru terakhir. Kesepakatan Abraham. Nonton nggak? Kesepakatan Abraham. di mana rujuk Israel, Arab, Meroko, dan sebagainya, menjalin satu persahabatan. Kesepakatan untuk saling menghormati. Saling menghargai. Dan saya bilang, itulah falsafah kasih. Ajaran kasih. Kasihlah Tuhan Alamu dengan sebulat-bulat hatimu. dan sesama manusia, seperti engkau mengasihi diri sendiri. Tidak boleh kita membeda-bedakan orang. Kita harus mengasihi. Siapa saja. Ya Muslim, ya Buddha, ya apa. Pokoknya dia sesama manusia. Ya, kita harus mengasihi. Orang lain yang berbeda agama, agak kita kasih. Orang lain yang berbeda. Pendirian kita. Apalagi, NG. Jadi itu, menjadi pusat pengertian. Kami dengan NG. Sehingga saya kirimin dia lagu. NG, Si Kiano bilang, Senang deh, opak. Kenapa? Udah baik-baikan sama Mami, ya. Oh, sesenang itu. Si Kiano bilang, Thank you, opak, ya. Kenapa? Udah baik-baikan sama Mami. Iya, karena kasih. Sebelah. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu memaafkan. Kasih itu saling mengampuni. Dan seterusnya. Inilah, Mengapa, Akhirnya, NG meminta saya. Ya, topiknya, Pak Api memang kecewa. Jujur saya kecewa. Tetapi, Tidak melunturkan kasih saya kepada NG. Jadi, Langkah-langkah ke depan ini, Kasih itu memang sejak awal saya sudah pegang itu, Pak. Sejak mulai masuk penjara, NG, Semboyan saya hanya satu. The power of love. The power of love. Dan sampai sekarang saya pegang itu. Waktu nanti NG keluar penjara, Saya diskusi dengan Buji. Sebelumnya saya segar. Untuk menjemput dia. Karena dia akan keluar pakai, Pakai jilbab. Sebelumnya. Sebelumnya. Tapi saya menangkan kontemplasi lagi. Loh, Kalau begitu, Aku munafik dong. Aku bilang, Aku menghormati, Aku mengasih. Tapi, Kenapa saya tidak menjemput dia? Ya, Tidak boleh. Saya, Bukan seorang Kristiani yang baik. Karena seorang Kristiani yang baik, Jangan egois. Saya kan tidak menjemput dia, Karena kepentingan saya egois. Buat apa saya harus? Tidak boleh saya egois. Dan tidak boleh saya harus malu dicerca oleh banyak orang. Karena egois. Toh, Saya lakukan itu karena The Agony of Love. The Agony of Love itu dalam bahasa Inggris ya, Seseorang yang menderita, Bukan yang berbuat seorang kesalahan, Tapi karena kecintaan. Dia, Menderita melalui pengorbanan. Yang kemudian itu, Love is sacrifice. Cinta adalah pengorbanan. Life ends When you stop loving. Hidup itu berhenti Pada waktu anda mencintai. And love ends When you cannot sacrifice. Saya siap Berkoban perasaan. Berkoban dicerca. Karena kegagalan saya. Saya oleh surasa dinilai gagal. Dibandingkan dengan orang tua saya dan enggak saya. Orang tua saya Pak seorang pendeta. Dia Income nya kecil. Tapi dia menghasilkan enam anak. Lima menjadi dosen. Tiga menjadi doktor, profesor. Dua menjadi gubernur. Satu menjadi gubernur saya. Saya. Pak Luki. Kau ini hobat. Tapi enggak lebih hebat dari bapak kau. Ya. Itu yang saya bilang. Supaya kita tidak menjadi sombong. Dan. Marilah kita mengambil. Hikmah yang positif. Dari perjalanan hidup ini. Hikmahnya ialah. The power of love. Kekuatan dari cinta. Sehingga. Ini suatu. 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 Paradox ya. Perbedaan antara ukuran manusia. Dan ukuran spiritual. Sebetulnya menurut ukuran manusia. Saya bisa saja merasa malu. Merasa menderita. Karena NG. Tetapi dari kontemplasi. Justru saya merasakan suatu kebanggaan. Kebanggaan karena saya. Bisa menyangkal diri saya. Menyangkal emosi saya. Kebanggaan karena. Saya mampu memikul salib dalam rumah tangga saya. Bapak-bapak ya. Ada pepatah. Every family. Has its own cross. Tiap keluarga. Ada beban dan persoalannya masing-masing. Saya punya beban. Dan kemenangan saya. Kebanggaan saya. Walaupun beban saya berat. Tapi saya bisa menang. Ya. Victory. Saya bisa mengatasi. Bukan karena kekuatan saya. Tetapi karena Tuhan mengasihi saya. Ya. Banyak orang bilang. Wah kalau lain-lain udah pelantai. 10 tahun bayangin lo. Enggak mudah. 10 tahun. Diterpa, dicerca. Terjerembap. Dari puncak kesuksesan NG lo lo. Terpuruk. Secara manusia tidak tahan. Tapi. Syukur Alhamdulillah. Praise the Lord. Sampai sekarang. Saya mampu. Sehingga. Kini. Menjelang NG akan. Bebas. Kita mulai dengan new life. New life. New life. Dan. Tidak boleh patah semangat. Ketidak patah semangat itu terlihat di sini. Di sini. Penusahaan yang kami didirikan. Ya. PT. Klima. Entertainment. Ya. Kita. Patah tunggu hilang berganti. Ya. Itu. Siliwang itu. Satu hilang. Dua terbilang. Ya. Kita gagal. Kita tidak boleh berhenti. Life must go on. Dan. Hidup itu. Harus berjalan. Dengan. Sebaik-baiknya. Dan sehingga. Akhirnya. Saya harus berterima kasih. Selama sepuluh tahun. NG. Dilapas. Sudah banyak yang menolong dia. Tuhan sudah mendengar. Doa yang dipanjatkan dari masjid. Dari gereja. Dari Puri. Untuk. Ketahanan NG. Respirasi NG. Segar bugar. Keluar dari. Penjara. Saya. Menggunyi terus NG. Dilapas. Saya melihat banyak orang. Dari berbagai aliran. Datang memberikan. Dorongan dan kekuatan. Jokradia. Karena tanpa itu. Moralnya itu. Dia. Pasti down lah. Apalagi seorang wanita. Pasti down. Dan syukur. Dia. Bisa. Kuat segar. Dan juga. Bisa mulai. A new life. Yang menurut dia. Tidak lagi memasuk politik. Ya. Udah tobat dia. Menjadi. politisi. Nanti. Ditergam lagi. Diterkam lagi. Oleh serigala. Serigala. Berbudu domba baru. Ya. Kita. Syukuri dan hidup. Apa aja yang ada. Dengan usaha-usaha. Ya. Tidak. terlihat dalam hidup-hidup politik. Dan kita tentu melihat peluang-peluang baru. A new life. Dalam new era. Dengan penguasaan teknologi. Empat kosong lima kosong. Di dalam lingkungan metaverse. Melihat. Ibu kota yang baru. Polo yang baru. Dan kita maju. Maju bersama. Dalam. Saling menghormati. Saling harga menghargai. Dan. Tetap berpedauman pada. Semangat kerja. Serta. Of. Love. Terima kasih.